Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama racing-racing team Ya pak, biasanya diololokan Sampai sakit hatinya Seperti tumor, kebutuhan sama anak-anak Bungkuk-bungkuk, anji jauh Kasian ya pak, diololokan gitu, paskan punya satu Lebih baik Jangan nolok-nolokan gitu Kata apa sih untungnya nolok-nolokan itu Pasti, tidak ada untungnya Kasian dia yang diololok-nolokan itu Jelek-jelek itu juga tempat kita Jelek-jelek Jangan bilang jelek-jelek loh Yuk, anji Kasian pak, diololok-nolokan gitu Bayangkan, dia ada di posisi yang diololok-nolokan gitu Pasti sakit hatinya Tapi dia sabar pak Sabar Dia enggak pernah bales Dia enggak pernah bales Orang takut pak Bukannya dia takut Tapi dia sabar Dia takut dibully Dia takut diantemi Dia takut diololokan Harapannya untuk teman-teman Harapan saya Jangan ngolok-ngolokan Jangan buli lagi Buli lagi Kemudian Oke Kita kasih kesempatan Mau bercurhat juga menyampaikan Mau menyampaikan keluhan Iya Oke Silahkan sampaikan untuk teman-teman kalian Oke Tolong Tolong yang lain dengarkan Kalau diantemi Oke 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 Atau Di sini Itu yang kita inginkan kan dari sisi itu Oke Ada yang mau memberikan masukan Untuk Teman-teman yang hadir di sini Dika mau memberikan masukan Dika mau memberikan masukan Dika mau memberikan masukan Tidak ada Atau pernah ada yang merasa jadi korban buli juga di sini Iya Oh Dika mau Mau curhat Diambil sepatunya Disembunyikan atau Hilang Pak Hilang Pelakunya anak sini atau Tidak paham Pak Tidak paham ya Atau barangkali Dika keliru Naruhnya Hmm Ada yang lain Saatnya untuk curhat Iya Gak apa-apa Lebih baik sekarang kita terbuka biar sama-sama juga tahu ya Oke Kalau Kalau Saya Di kelas Sering diolok-olok kan Pak Orang tua Orang tua Sama kalau Waktunya sholat Kalau sandal Dipinjemin Nanti kalau Gak dipinjam Dipukul Hmm Sudah dipinjemin dibukul Iya Teman sekelas juga pelakunya Iya Tapi tak bisa dipinjemin Pak Oh Dipinjemin Iya Oke Kasian juga Oke Ada lagi Bagus Mau curhat Bagus Nanti kita selesaikan bersama ya Oke yuk Ada lagi mau curhat Tidak apa-apa Tidak usah malu sampaikan Mau Mau menyampaikan Mumpung sekarang waktu yang tepat untuk kalian menyampaikan Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oke Sambil menunggu mungkin kalian mau menata hati ya Mau menata hati mau ngomong Oke Saya kembalikan ke kelompok ke depan Jika ada permasalahan seperti itu Kira-kira solusi menurut kalian itu bagaimana Mencegahnya Gimana cara mencegahnya Tidak memulih lagi Ya di Saya begini Dia diolokan Tapi kalau diolokan dia tidak mau Pasti sakit hatinya Pak Solusi saya Ya jangan ngolok-ngolokan Pak Buat apa sih ngolok-ngolokan gitu Tidak ada untungnya kan Pak Oke saya runtut ya Kalau menurut kamu Itu Pak kalau Kalau diolok-ngolokan Terus Kak Rima yang ngolokan Tambah masalah Pak Jadi Jadi masalah Terus Mencegahnya Pak Mencegahnya dengan cara apa Tidak Menolok-ngolokan Pak Supaya Tidak marah Yang diolok-ngolokan Iya Terus Tidak tahu Pak Ya intinya ya Jangan Mengolok-ngolokan Anak-anak Apalagi Apa Dika itu sepatunya hilang Masa anak-anak Nyolong Pak Ya enggak lah Pak Paling Paling ya Lupa Pak taruhnya Pak Lupa 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 naruh atau gimana Dika 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 Bayu tahu Bayu tahu Oke Bentar Jujur ya Ini jujur Yang pernah merasa Membuat tidak nyaman di kelas Ya pernah merasa mengganggu temannya Pernah merasa ngolok-ngolok temannya Ya pernah merasa membuli temannya Pernah merasa memukul temannya Bisakah angkat tangan Wah ini jujur ya Ayo Pak Saya sering mukulin anak-anak Pak Anak-anak enggak punya salah Saya mukulin Jujur ya Jujur ya Molo-molo kan Tapi saya enggak tahu Pak Kalau Kalau enggak ngolok-ngolok Enggak mukulin Masanya Gimana itu Pak Sering banyak-banyak itu Ainun Ramadhan Bulam Dika Hampir semua kelas Pak Oke kita mulai dari kelompok ini dulu ya Oke Kalau kamu Dibin jami sandal Tapi tak paksa Pak Sampai mukul-mukul ya Pak Enggak Enggak temen sih Pak Teman minjem sandal Enggak Kira-kira tobat enggak Jawa-jawa Pasti sih Pasti ya Sekarang kamu sudah kasih Bahwa Apa Materi ke teman-temannya Agar Enggak mengambilkan Pembulian Kekerasan dan macam-macam Masa mau diulangi lagi kan Berarti sadar ya Luar biasa Oke yang di sini Itu Pak Oh enggak boleh nunjuk Pak Jadi pengen jujur untuk Angkat tangan Ayo Ayo Pak Iya Wah ada masih di depan masih ada Hah Mau lorok teman Hmm Teman gak salah lorokkan Pak Terus Terus Aku lorokkan Pak Hmm Teman gak salah lorokkan Pak Hmm Tahu Pak Merasa menyesal Eh Ngapain lagi Ada lagi Yang disampaikan Enggak Tapi ingin berubah ya Iya Oke Jujur Ya yang di depan berani jujur Luar biasa Kepala tangan untuk kejujuran yang ada di luar Oke Sekarang Pak Dwi minta yang hadir di sini Mau jujur silahkan angkat tangan Jujur 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 Ada lagi yang mau 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 jujur Angkat tangan Mau jujur Mau ngomong Yuk Yuk Di saat kita ngomong Kita sampaikan Maka otomatis Nanti akan kita sadar diri Halo Dengarkan baik Sadar diri Dan kita nanti juga akan merasakan bahwa Oh ternyata Aku bagian dari Orang yang membuat kelas ini Merasa tidak Nyaman Padahal kepinginku juga Kelas ini adalah kelas yang nyaman Oke Ada yang mau jujur Luar biasa lo mau jujur nanti Ada berapa orang yang jujur ya Satu Dua Tiga Empat Jujur Luar biasa Luar biasa Mbak dihitung satu sampai lima Iya Oh Dika mau jujur Dik Iya Apa yang pernah diperbuat Dik Kenan Ngelak 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 Sudah itu aja Wak Oh berarti Dika Dika Hmm Ya Terjadi pertama Rit Mau pemaahkan Dika kalau Dika berubah Insya Allah Mau bener-bener yakin berubah Yakin Yakin Demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Allah mau berubah Demi Allah Demi Allah mau berubah mau berubah, tidak ngolong-ngolong temannya membuat kelas aman mau Dika serius enggak, ini mau berubah eh Dika serius enggak ya enggak, ini enggak, kamu aja enggak, 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 kamu terus enggak, kamu mau berubah ya, kamu mau berubah eh, mau Dika berat ternyata, masyarakat masih kepingin ngolong-ngolong lagi, enggak, enggak, jujur aja pribadi, masih kepingin ngolong-ngolong lagi enggak, 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 enggak ya, kalau kenapa enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak Mau sumpah demi Allah? Mau. Loh? Berarti masih ada keinginan lakilan gitu. Wah, repot kalau seperti itu ya, Dek ya. Berarti masih ada keinginan. Mau, ada lagi yang mau jujur? Ada lagi mau jujur? Gak apa-apa ngomong. Kan ini adalah introveksi bersama. Menciptakan kelas yang aman untuk 7A. Oke, ada lagi? Mau jujur lagi ngapain? Saya pak, biasanya pukuli Ramadan. Bisa itu tahu pukuli sampai enak. Dia sampai, bapak-bapak berbismilin lho pak. Bisa itu saya ingin coba gimana rasanya dipukulin. Saya suruh nyoba mukulin saya. Sampai lega baru pak, dia senang pak. Oh, berarti dia senang. Iya. Ramadan mana? Pirsa, di maafkan dong. Iya. Oke. Ya, oh ada lagi yang mau jujur? Iya. Senang pak jika ada yang mau jujur? Gak. Eh? Mau? Kalau siapa dulu yang ngomong? Ini dulu apa yang ini dulu? Ini pak. Ya sudah, kamu dulu. Sudah. Mas? Ya? Tidak pak. Malu? Korbannya pak. Oh korban. Oh iya mau curhat korban, pernah diapain? Dituduh mencuri laptop. Hah? Maksudnya bercanda atau? Tidak pak, beneran. Dituduh? Mencuri laptop. Laptop? Iya pak. Iya. Oh. Mencurinya di mana? Di rumahnya ini pak, dituduh pak sama paknya pak. Oh Allah. Tapi tidak nyuri kan? Tidak pak. Ya Alhamdulillah kalau begitu. Sabsari ya? Tapi kan tidak terbukti kan? Tidak. Tidak dibawa kantor polisi kan? Tidak. Kita serahkan pada hukum ya. Oke. Ada lagi? Yang mau jujur? Tidak. Tidak ada? Sudah selesai? Ada komitmen untuk membuat kelas kita menjadi aman? Tidak pak. Wah ada. Ya. Masih ada satu lagi. Oke. Oke. Yuk. Saya sering pukulnya anak pak. Karena anaknya enggak salah. Saya pukulnya pak. Terus? Ya. Ya gitu mis. Pukulnya. Mau menyampaikan maaf untuk anaknya juga? Iya pak. Siapa kira-kira? Saka pak. Eh? Saya pak. Oh iya. Kamu sering dipukulnya juga? Sering. Kamu maafkan? Maafkan pak. Selalu. Kamu berharapnya apa? Ya mis. Tadi temennya. Tidak ingin dipukul lagi? Tidak. Tidak. Oke. Salaman dulu. Ya. Sif gitu. Oke. Ya. Jadi introveksi bersama. Komitmen untuk merubah kelas 7A menjadi kelas yang... Oh ada lagi masih yang ternyata. Oke. Tidak kan? Saya sering membuat keketahuan pak. Buat ricu. Terus? Mau kuliah pak yang nggak salah. Mengolok-ngolokkan. Terus. Nah pak. Gara nggak senang ngolok pak. Oh gitu. Ya pak. Korban yang sering kamu ini siapa? Farid sama duit pak. Farid. Farid mau memaafkan? Tidak mau. Mau. Mau ulangin lagi nak. Tidak pak. Janji? Insya Allah. Saat ditanya kok insya Allah. Janji? Insya Allah pak. Janji? Katanya mau komitmen kelas 7A jadi kelas yang baik. Janji? Janji. Janji. Demi Allah? Insya Allah. Ya kok gak ada yang banyak untuk berubah ya. Ya kuatirnya nanti ada silap gitu. Itu ya. Ada gila pada setan datang lagi ya. Menjilmah menjadi diri kita. Oke ya. Komitmen bersama untuk menciptakan kelas 7A menjadi kelas yang terbaik. Yang setuju angkat tangan. Siap untuk menciptakan kelas 7A menjadi kelas yang tidak siap angkat tangan. Siap gak siap. Oh semuanya siap? Oke. Siap pak. Sangat? Siap pak. Siap eh? Siap. Oh tidak siap. Takutnya ada setan. Oh takutnya ada setan. Oke. Di penghujung terakhir tampilan dari kelompok ini. Pak Tui kepingin memberikan kesempatan untuk Dika memberikan pesan-pesan. Ya. Untuk anak-anak kelas disini agar terhindar dari kelas yang tidak nyaman. Ya. Dika. Ya. Yang biasanya paling polpen, delikno, buku, berhenti pak. Sehingga ada masalah lagi. Yang ngelok-ngelok. Ya berhenti juga pak semua pak. Terus? Ada lagi? Tidak pak. Ya pesan-pesan terakhir Dika ini ya. Tidak pak. Oh pesan-pesan terakhir. Ya. Ada yang mau punya titik pesan? Yang sering jadi korban buli siapa? Parit. Parit. Parit tadi udah ngomong. Setelah Parit siapa? Penuh. Penuh. Nangka. 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 Sering jadi korban buli? Nangka. Nangka. Sering dibukuli? Enggak kamu berharapnya. Berharapnya apa? Ntar kita dengarkan. Berharapnya apa? Ya kalau bercanda jangan. Kenemenan pak. Eh. Bercanda jangan. Temen-temen. Pernah merasa sakit hati? Tidak. Memaafkan. Ya itu mungkin gara-gara itu ya. Terlalu sabar kamu. Tidak boleh ya. Sesabar apapun teman kalian. Tidak pernah marah apa-apapun. Itu bukan sebagai salah satu bentuk samsat hidup. Berarti samsat? Tidak. Tidak boleh ya. Punya hak untuk hidup nyaman. Pernah merasa jadi korban buli juga? Ya. Pernah. Oke punya pesan? Tidak. Eh? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Eh? Sudah tadi ngomong. Yang belum? Bimanyu pernah jadi korban buli? Tidak. Ya. Punya pesan Bimanyu? Ini anak yang baru ya. Ini anak baru. Sudah jadi korban buli juga? Baru. Tidak boleh. Tidak boleh sekarang. Pembulian tidak diperbolehkan ya. Oke. Oke silahkan untuk kelompok di depan menutup dengan merangkum pesan-pesan singkat yang kita dapatkan dari teman-teman yang ada di sini ya. Silahkan. Siapa yang mau wakili? Ngomong. Sapin. Ketuanya? Atau? Hah? Yuk. Tutup apa? Ya ditutup. Disampaikan pesan-pesannya untuk ditegasi lagi. Buat anak-anak yang suka mengolok-ngolok jangan diterusin lagi. Sepanjang jangan suka. Mata juga jangan suka. Aling. Yang ini maling kopi. Maling kopi, sepatu, semua apapun jangan julangi lagi. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kesemuanya. Baiklah empat dan teman-teman yang ada di sini. Ini kembali. Terima kasih.